Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya banyak berharunya Dengan pengamatian dedikasi dari Ustaz Tandor Sani, Ustaz Tarmizi, dan Janggir Tawangkawa Sebenarnya sejak 2008 Saya mengambil posisi donatur Malam ini saya beritahu Bapak-bapak semua, saya sama Bapak-bapak semua, saya donatur Asli, saya gak mau Kemudian hanya menjadi Ketua del-Quran Terakhir, harus dinikmah Saya terima bayaran Satu iklan kemarin dari Hathazhar Saya bilang ini Bayaran 100 juta, saya sudah serahkan Bagi itu ada dokter Lutfi untuk Program hadis Disaksikan sama Ibu saya bilang UMA ini biar jadi Pahalanya teman-teman awal Jadi sebenarnya yang bekerja Adalah anak muda Adik-adik saya Ustaz Jamil, Ustaz Andorsani, dan Ustaz Tarmizi Jadi Prospek mereka semua Saya dari kecil Udah mencintai tangan di atas Dan saya terobsesi dari kecil menjadi Ustaz yang keren Yang naik mobil bagus Kemana-mana berduin banyak Dan jika kemudian Allah Izinkan saya ada di posisi ini Tentu ada doa dari orang tua juga Doa dari buruk Dan demi Allah Semakin kita memberi Gak mati Itu betul-betul keajiban Allah Itu datang Semakin betul-betul banyak Sampai saya sendiri Merasa was-was gitu Apakah Ini istidrat gitu Bekali-kali saya ngosong interaksi saya Bekali-kali datang hingga keluar Ada satu minggu saya beritahu Pada sahabat saya, abang saya Bang Haji Indra Bang Haji Indra Saya mau nyari mobil Yang ambil baru Mobil yang mau di tarik Tarik siapa? Ditarik Allah Ya Kita kalau memakai mobil itu Jangan lama-lama Tiga bulan Empat bulan Habis itu gantian Habis itu gantian Nah kalau gak mau ganti-gantian Terus gak ada pembaruan Kita ingat si satu dikasih empat Tapi Bukan itu yang kemudian Saya rasa Di posisi kita sekarang ini Tak harus benik Ya bukan tadi kita merasa kita hebat gitu Tapi omong begitu memang menyenangkan gitu Asyik menyenangkan Kemarin saya Testimoni diri saya sendiri Satu tahun terakhir saya Sudah kayak orang kaya gitu Sudah kayak orang kaya gitu Sudah kayak orang kaya gitu Ini udah mulai penyakit orang kaya Jadi Check up Di Malaysia Check up di Singapura Sudah kayak orang kaya gitu Hasilnya Bikin tentukan aja Teman-teman bilang Ayo usah Agar rasa pusing Pusing Dan datangnya tuh on off On off Cuman gak dirasa gitu Kilih terus Kilih terus Kilih terus Itu dibilang di tahun 98 Ketika saya ngelamar Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi salah satu jundul mohnya Menjadi salah satu prajuritik Saya sudah Buang waktu saya 99 ke bawah Jadi saya pengen nyongsong ke depan ini Pengen bener-bener manfaat gitu Pengen gitu sebanyak-banyak ngerindu Seperti Imam Nawawi misalkan Sampai tidak sempat menikah Karena menulis Sejahtul solehin untuk kita Menulis Allah dekar untuk kita Menulis banyak kapsir untuk kita Ya Tapi akhirnya saya terima kenyata Wah saya liver Tahun terakhir Malah kemudian Kena Pengentauan darah Wah Saya bilang ini penyakit masjid Penyakit orang tua ya Bukan penyakit Anak muda ganteng Bukan penyakit Sakem gitu Unbelievable gitu Tapi It was a fact Berarti itu adalah faktanya Oke Saya bilang ini Time to give lagi Ini waktu buat sedekah Rasanya sudah kelamaan saya Enggak Buat sedekah Saya mengingat ketika Haji OU Mau nge-prove saya sebagai bintang normal Dia memberi 2 miliar gitu ke saya Atas izah Allah Itu sekian persennya saya pakai untuk membukus penyakit Jadi saya biasa main insurance gitu Tapi By giving Jadi dengan sedekah Giving insurance Waktu itu saya bukus 1 miliar Ini saya mau kejar Apa 1 miliar buat penyakit-penyakit saya Mungkin sudah habis Karena Waktu saya beli Asuransi sedekah Pengakit sudah 1 miliar Anak saya baru 1 Anak saya sekarang 5 Mungkin Telefonnya sudah habis gitu Jadi sekarang saya kena Kalau saya Masuk rumah sakit Check up sih Saya percaya kekuatan Kekuatan Quran Kekuatan Zedekah Kekuatan Herbal Kekuatan kemudian Doha Tapi betapapun Dia pengen tahu gitu kan Finally Apa sih Yang kemudian saya rasa Karena emang 4 bulan terakhir Terus sakit kepalanya itu nyentro Apalagi kan Ujain meninggal Terus sakit muncul kanker Wartal Mikir juga saya Terus sakit Kata-kata 40 gitu kan Wah saya sudah 3-8 2 tahun lalu Saya Hasilnya menyedihkan Pengentauan darah Terus saya harus Makan obat Semua itu Dengan dosis yang luar biasa Saya tidak berani bilang Ke kawan saya Doktor saya kira Kembali beliau yang paling cewek Sama saya Isirahat Isirahat Tapi isirahat Yang sebenarnya Seorang pejuang Ya di alam kubur Dia bilang Itulah isirahat sebenarnya Kalau masalah ngatur waktu Oke saya sepakat Tapi kalau masalah isirahat Kayaknya Dosa-dosa saya di masa luar Dulu ketebus gitu Pas di rumah sakit Kemudian saya bersihin Lah harta lagi Saya bilang Saya sama pak Yang anak-anak Bapak memberi kepada saya Saya tersinggung Saya mampu itu Jadi jangan Jangan mengatakan Bapak itu Sedekat ke saya Tidak ada jendela Saya Tersinggung Masih Justru saya ini Kebebanan sebenarnya Dengan diberikan Amanah itu Demi Allah pak Tanya teman-teman Sembakan Memang mereka Dan kami-kami Punya hati yang Tulus Tersinggung Tersinggung Ternyata Habis Ini Sayang Paman Sedang Jangan Macem aja Bugs Agar Izin I Terus Itu Tunggu menjawab saya gitu ya begitu-begitu itu menjawab saya ya kita berusaha memang tidak bisa maksimum tapi kita harus tentu bisa maksimum ketika kemudian ponis itu datang apa namanya web itu hadir nah temen-temen bilang ya udah kita berapet lagi ke Singapura wah makin parah nih kalau di Singapura Udah lah semuanya aja saya bersih saya kosongin itu kemari habis pakaian kita bawa ke Jogja kita lelah terus kemudian mobil-mobil kita bersihin lagi pak ya Allah ya kami saya sampai bilang sama oleh Allah saya nggak mau ganti mobil saya pengennya sehat papan satu jadi empat papan satu jadi empat kemudian ada yang lain-lain yang nggak pantas saya sebut karena bagi saya saya lagi nggak pengen begini yang saya pengen saya sehat saya pengen saya kemudian masih bisa kemudian saya masih bisa kemudian nyetak anak saya jadi habis-habisok Alhamdulillah kemudian ada testimoni yang sangat menarik gitu dalam suasana saya lemah sakit kepala itu luar biasa sampai saya merasa apa iya gue kena kanker otak juga gitu apa iya gitu gue kena penyakit seputar kepala juga karena hampir nggak ilang 24 hours bahkan dalam tidur saya juga oh biasa kan nggak enak kalau gitu di saat-saat begitu tuh saya mencoba untuk tidak ada teman-teman di dalam Quran yang tahu saya pengen punya rasul gitu tak ada tahu ya udah beres Alhamdulillah ternyata sejauh kerajaan saya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sewa wabah jadi sewa wabah waktu itu dikirim oleh Allah menjadi obat buat saya dia datang ke Indonesia sewa sewa wabah ini Great Sheikh dari Syria bisa dituncari sekarang seorang Great Mufti yang hidup setelah terakhir ke Profesor Muthi meninggal dunia karena dipot tertinggal sewa wabah yang saat ini usianya menjelang di dalam 90 tahun jenar kandar guru datang aja saya duduk semua lalu saya putuskan untuk menjemput di bandara dia ngeliat apa kasih-bias info segala macam memang saya pamit saya pangit lah mau keluar lah terus saya duduk-duduk udah jauh bilang sama saya sudah pakai ayat-ayat Shiva Ustaz hafalkan ayat-ayat Shiva dalam bahasa Indonesia ya saya bilang saya hafal itu dibaca terus dia selama saya baca dia menulis salawat dikbilkul salawat yang kontroversial di kalangan salafi salawat yang kontroversial di kalangan wahabi tapi di kalangan masyarakat muslim Indonesia mayoritas ini Masya Allah dia tulis salawat dikbilkul terus saya dilajarkan salawat pegang kepala pada saat saya datang saya turun sakit kepala itu lagi kayak apa gitu saya pegang terus saya baca sesuai dengan petunjuk beliau Allahumma salli ala Sayyidin Muhammad wa ala ala Sayyidin Muhammad tidbilkulubi wadawariha wa'afiyatil abdani wa syifariha Ajaib Ajaib sakit kepala yang dua tahun bersama berikut sakit kogel-kogel kayak orang mau harus cuci darah gitu dan kalau sudah datang sih kepala itu saya kayak tahu pak ini ada tamu datang saya kayak tahu jadi tamu ini muda tamu datang habis itu nyokat hari itu pak belum nyampe sepuluh bacaan itu sudah selesai dan sampai sekarang saya sepertinya lebih bugar sekian tahun dari umur saya saat ini 38 kenapa Seperti umurnya sawananya sekarang tadi dikonser selain orang-orang bilang wah sebarang Allah Alhamdulillah saya bersiap di tengah-tengah kita ada keluarga besar selain mas pokok bisa beri mas pokok Alhamdulillah dia rela udah meninggalkan konsep saya bilang mas pokok bagai Yudha sini aja nggak pengen lama teman-teman di Jalur Kuran Masya Allah padahal ini konsep mereka yang ketiga puluh tahun akhirnya sedekah yang saya lakukan ternyata sudah membeli lagi kehidupan saya bukan cuma itu saja membeli ulang lagi keyakinan saya saya seperti orang-orang yang rada kaya gitu orang itu kalau kaya dikit memang sudah kadang-kadang nggak memain iman nggak main lagi kemudian apa believe ya karena dia punya duit itu loh buat karepsa, buat check up orang-orang yang kaya dia datang ke restoran tidak lagi pakai iman dia bilang begini ya eh gue udah bayar dulu sini mendatang jadi sombong dia datang ke tanah harung tidak diperkenalkan Allah semuanya atau mencium aja rasut karena datangnya dengan duitnya tidak lagi seperti dulu dia datang dengan nabung dengan sakit apa pinggar karena bersama-sama rufu pusing gitu sepaksa habis karena memang pengen dapat berkat dari Allah yang sekarang dia udah sayang gitu udah sayang umrohnya jadi gak ada saya udah punya penyakit seperti itu adanya Allah tidak mendaftirkan saya kemudian dapat ujian-ujian gitu mungkin saya jadi sama aja gitu ya ternyata begitu saya ngosongin lagi bersedekah kemudian kita coba banyak dan sesuai dengan prinsip saya ternyata sedekah terakhir itu yang saya lakukan dalam jumlah yang besar itu tau gak menggembalikan apa bukan sekedar menggembalikan kehidupan saya tapi menggembalikan keyakinan saya atas diteka itu sendiri itu mahal mahal pak saya hampir hampir mati rasa saya sama diteka oh iya udah pasti jadilah gitu dan itu jelek bukan berarti itu bagus oh iya udah suka kan pasti datang itu itu jelek jelek banget itu dan saya punya penyakit itu akhirnya kemudian Allah itu berlaku makanya kemudian materi-materi yang terakhir kan tentang iman tentang tawhir bagaimana kita insya Allah bisa bersegakit yang luar biasa kalau memang kita percaya kita emang gak perlu dunia gitu memang itu perlu Allah gitu kecuali kita bisa menjadikan duit it's duit gitu bukan duit isgah gitu bukan duit asat tuat ya itu saja duit aning and then memutusnya dibeli sesuatu kemudian ada kesempatan berserukan jadi sinyal ada serakah itu kita coba lihat ternyata emang kita bisa melakukan sesuatu bisa membeli sesuatu tetap karena Allah padahal itu sudah tidak ada Alhamdulillah saya ternyata terima kasih kepada Allah sementara balik lagi yakin yang lebih tinggi Alhamdulillah ini ya harus gini makanya menjadi sebuah pahala menjadi sebuah kebaikan sih Allah berkasih tapi sekarang malasih bercanda kewisit ya mendatang lagi mendatang terus dipengang Allah terus pegang-pegang tangan eh saya seperti hilang merasa itu seperti hilang itu dan ya karena itu saya juga sebagai duduk disini sebagai saya demi Allah yang saya hadir disini nggak ada tuh merasa saya sebagai sebagian dari Quran saya mah jadi bapak-bapak aja saya menikmati layangan tadi saya hampir tidak lagi mengikuti apa yang kemudian teman-teman ini lakukan sampai ke Somalia sampai kemudian ke apa nama Gaza tadi Pak Wok kemudian nanya apa sih jauh itu ya ya saya kira iya jauh juga iya Pak karena saya posisi sebagai donatur bertanya sama teman-teman semua saya kira muda ini pesantrim umumnya saya anggapannya saya mati kalaupun saya ngomong ini omongan donatur yang datang nggak dengan galuh pesantrim kotor bukan karena saya ada owner dari doorku nggak ada Pak jadi saya merasa saksas aja tuh karena kekecewaan misalkan ini gimana sih gue udah seduka gue udah capek nyari gue di luar gitu gue seduka anak-anak makanan sebarangan itu karena saya tidak memposedikan sebagai owner tapi ya masa sih gue udah capek nyari duit botol pada santri tiba-tiba lu pada main pada malas itu gue kalau orang lain gimana gitu kan saya seperti itu Pak dan keusahanya jaman korporer aduh Pak begini ya andai di Islam kita tidak disuruh berdagang alias berdagang adalah juga sebuah ibadah yang tinggi sekali andai di Islam tidak disuruh orang bekerja karena bekerja juga pahalanya luar biasa tidak bisa dibeli apa sedekat saya pasti udah di rumah sedekat aja tapi dia mesti dipahami dulu nih konteksnya keluar dari sini wah Ustaz ini fatalis gak perlu perjuang gak perlu perusahaan kan saya bilang aneh tapi kan Islam islam itu sangat seimbang dunia akhiratnya Islam tetap menghargai keringan orang yang berkerja yang tidak bisa diberi dengan orang yang bersedekat Islam kemudian menghargai dari wala jalan yang orang keluar itu dia bisa dibeli juga sedekat tapi kalau kita bicara soal hasil gak ada lawan kalau kita bicara hasil gak ada lawan hasil gak ada lawan saya menyedekatkan multi-level saya yang namanya miracle itu satu bulan berapa kalau sedangkan per bulan ya hasil dari miracle sekitar 1 miliar 2 miliar ya ya hasilnya saya punya multi-level baru seribu kali orang pas 7 mili multi-level ya ya setelah aja boleh beda boleh beda ya ada orang-orang yang jadi kapitalis murni dapat fee buat dia saya dapat fee saya baik-baik saya memisahkan atau multi-level yang memang gak benar atau multi-level yang benar satu nyata begitu kita kalkule multi-level yang datang sebagai hadir dari awal gitu saya musnah 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 dari iman ini gila yang multi-level yang saya sedangkan itu level air multi-level produk kesehatan yang dimana tetap limited karena produknya kan tergantung juga pabrik nah yang perlu payment kan industri payment industri gila-gila nah saya masuk di industri itu kecepatan tumbuhnya juga udah luar biasa kita baru tiga bulan udah seratus sepuluh ribu mitra nya luar biasa ini lagi punya pikiran lain musnah ya gimana Allah udah mencukupi semuanya Allah kasih saya kehidupan Allah udah kasih kemudian saya apa namanya berkat dan saya rasa di titik ini kalau saya lihat tipikal yang pada datang udah lewat tapi bahwa dia bilang umur udah mulai maghrib ya artinya saya saja pak yang umur 38 udah ada rasa nasa dikangani dengan Allah bener bener Allah saya udah ngomong ke istri rani siswa ketakutan saya saya merasa kayak dipanggil Allah itu pernah malaikatnya itu memanggil Abu Dha sahabat Abu Dha dipanggil untuk malaikat Allah sampai rasul sendiri terheran-heran bukan terheran-heran seperti orang apa tidak ada seperti Jantaria dari Mariam ini ada makanan disini apa Abu Dha ini dikenal disini malaikat menjawab seluruh pengumuni langit malah mudah kan asik itu pak kalau kita meninggal dunia kita dikenal oleh Allah dikenal oleh Rasulnya kita ada janji dari Rasulnya bahwa anak wakafirulia tamak saya sama orang-orang yang saya yakin seperti dua jari ini itu gitu kita dipanggil oleh Allah karena banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dari sedekah kita dari karya kita dari amal sholat kita dan kita berharap memang diterima oleh Allah malah ibadah kita nah kebali saya ingat kalau bicara korpore kalau kita bicara dunia hati bicara kemudian target perusahaan terus dari sisi sedekah misalkan kayak PGN terus saya nyampe light gampang gimana gampangnya beli aja target udah pasti nyampe udah pasti nyampe berapa targetnya kita mesti membukukan labak misalkan 500 miliar nih tahun ini labak bukan biling bukan amusep tapi labak gimana caranya seolah ini kan beli dulu beli dulu 500 miliar kali 2,5% hajar langsung hajar langsung habis itu direksi libur aja betul pak taman tuan yang kerja tapi kan bangguan gak suka kalau kita banyak libur kan artinya sisi bekerja juga akan mendangkatkan benefit yang lain artinya itu nilai plus pak aslinya pak kasih aja mau memodalnya kasih aja mau memodalnya kasih aja mau memodalnya saya pernah membuktikan pak begitu saya dapat kontrak dari Muhammad Muhammad waktu itu masih Pak Uwe yang kemudian ee ya ini amal antum antum kayaknya paling tua disini diurusan darur kurang yang paling nyewu buat Pak Uwe ini sekarang beliau bisa ambil niaga pak Uwe sudah membisikkan kepada saya bahwa apa tadi yang mau diambil kurang call 500 juta mau diambil apasih ambil niaga belum selesai beliau bilang lagi ketika mau lihat klinik mau bikin sekitar berapa bisi 2 atau 3 di Panegra ya di nilai Bandar insya Allah saya pak begitu dapat 2 miliar ya tentu nomor 1 saya selesaikan hutang saya sering ditanya sama Jemaah wajib mana Ustaz bayar hutang bersedekah nanti dulu kita harus lihat case nya dulu gitu Pak Uwe case nya kita lihat dulu apa case nya kalau duit dulu masih terlalu sedikit dibagi hutang after sedekah kenapa karena nggak goyang dibayarin sedekah jadi kita hutang 100 juta duitnya cuma ada katakan 500 ribu abdol sedekah abdol sedekah abdol sedekah pasang badan dulu aja memang kita pasti mengecewakan 500 ribu mengecewakan tapi habis itu bisa bayar 5 juta gitu 10 kali limpa habis 5 juta bayar 2,5 juta bayar 2,5 juta lalu 2,5 juta nya sedekah lagi jadi 25 juta bayar lagi 12,5 juta 12,5 juta pakai 12,5 juta sedekah lagi jadi 125 juta 4 kali mencatur selesai hutang syarat yang kata Tuhan berlaku 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 Allah trochę kayak 007 kebanyakan tidak belum itu emang kalau belah berlaku terus mau saya pegangin ya duduk berantus dan waktu itu saya kejadian juga saya pengen tidur di atas diripu jadi Tuhan bilang gue gebrengin di atas katunya saya tidur di atas diripu oh apa dojo ya waktu itu ya gapapa lah sekalian-sekalian saya tanya sama istri mau pasang keramik ketuin rumah rumah waktu itu masih tanah pak disini saya bilang ke Bapak Rom ya saya lebih suka jadi donatur ketika mau jadi pengurus nggak enak jadi pengurus itu cuma nerima enggak aku maunya yang asyik ya jadi pengurus itu maunya yang asyik gitu oh apa-apa saya ingat ya Pak Paidan ini dari awal ini ingat pribunan segera saya pertama ya Pak Paidan mana dari oh iya saya kena dicek saya kena dicek salih ah terus kita baru itu rumah masih tanah atas masih berhubungan bambu masih dibawah lah saya tanya sih saya gimana deh mama dulu panggilannya belum mama bro masih ada gimana deh ngomong beli rumah beli mobil semuanya gua bisa asalnya murah-murah gitu apa jawabannya sih saya enolin aja Kak enolin aja luar biasa saya ini pecinta sedekah gitu tapi ingat-ingat orang-orang istri saya enolin aja kebater ini bener apa nih beli bakso dulu kek tapi itu lho pasti benol benolin aja udah benol ya benol itu benol apa itu jadi Pak 2008-2006 ya benol 2007 saya sign kontrak sama CT dengan nilai kontrak 9 miliar rupiah wah luar biasa jika gila 600 juta jadinya 9 miliar cuman waktu itu pas ada tangan kuatrak pas aja mulai kira-ramainya mulai kira-ramainya mulai kira-ramainya 2007 Oktober tuh disikap saya sama CT bener tuh eh nanti bakal kami lagi gak gak tau ini mesti tau kita di media kalau kawin lagi kita korot banget yaa sementara ini sih belum masih harapan gimana-pamil dipanggil legal ya see ya berubah itu berubah berubah ada adik ditambah di kontrak 9 miliar itu jadi 9 miliar itu di break menjadi lima tahun, lima tahun diberi lagi, per tahun itu diberi lagi jadi empat kali pembayaran, masih-masih tiga bulan, lalu ada pertamanya, ini bunyinya, bila saudara Yusuf Mansur terbukti secara sah dan meyakinkan, menikah lagi maka kontrak ini batal. 1,8 Pak, ini mirip sekali dengan Qur'annya. Allah bilang kalau bukan sepuluh kali, divide, aku bayar, aku bayar, aku bayar, aku bayar, bahwa itu legalnya trans rekaman, dia tanya rekening, wah salah dia tanya rekening, rekeningnya mana, Pak Pak Yusuf, wah salah dia tanya rekening, akhirnya yang diajukan rekeningmu santren, santren aja, ini yang mana nih pribadi, tetap tangan tuh, agak nyetap juga di hari gitu, loh 100,8, saya lapor ke istri, wah udah tuh, dia udah tetap tangan, terus gimana, eh gitu dari sekai, cerain semua, iya semua, iya gak apa-apa, saya ubat tetap-tetap hidup gitu, 2007 apa? saya istimewa bilang, maka ini bukan duit yang terakhir, ini duit yang pertama, terus masih dapet, 2008, saya dapet duit, Pak, 200 ribu dolar, 200 ribu dolar, 200 ribu dolar, waktu itu, eh, ritmenya lebih, lebih tinggi daripada tahun-tahun belakang ini, waktu itu lebih, lebih terpambil, lebih kacau daripada sekarang, 2008, kita ingin beritanya, jadi, saya diskusi sama istri saya, adalah, yang ini mah, jamannya sedekai, ini kita bicara di art of giving, ya, kita bicara seni bersedekai, kalau sul-sul punya the art of what, ya kita punya the art of giving, dari situlah statement saya bermula bahwa, kalau anda jadi pengusaha, contohnya aja, oh, wajibnya lah, disitu liburan udah, tapi jangan lupa ya, karena kita masih harus berusaha, karena usaha itu adalah ibadah, ya tentu kita tidak berliburan, tapi kalau kita bicara dari sudut risau, the end of the building, at the end of rupiah, oh, mau ada yang ngalih sedekai emang, nggak ada pengen ngalih sedekai, om, Yusuf kalah ya, ya, ketika kemudian ada perusahaan yang mau bakal di seluruh cek, ada berapa duit, itu ada berapa, itu aja dibuang sedekai, baru jadi dibuang, naik banget, naik lagi usahanya, pokoknya kalau batu-batu-batu, langsung aja sedekai, ih, begitu perusahaan batu, begitu penempatu, naik, langsung sedekai, langsung, entah itu aset, atau entah itu kemudian doang tunai, atau entah itu piltang yang masih di luar, kita ikeran, kalau itu masuk, kita lepas, buat sedekai, seperti itu, nah, saya merasa capek, letih, nggak boleh juga, tapi waktu itu pelajaran dari Allah, saya capek letih, saya diskusi sama istri, pengen, nyatakan anak lagi, makanya dulu kan, melihatlah ke kumi jaraknya jauh, melihatlah ke kumi itu jaraknya jauh, karena intensitas kekeluan saya sama istri, itu lumayan jauh, nah begitu saya mulai agak kurangin, anak lahir dulu, bahwa kumpul, kumi, kun, habis, akhirnya bedanya, setahun, 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 waktu itu saya, menyatakan pengen hiburan, hiburan dah, citaram kaya dikit, kumpul, ke giri trawangan, mau lihat orang boleh mandi, apa sih, terbang sana, kemudian saya kirim SMS tuh, Mbak Jamil, Alhamdulillah, berrohim, yang lain-lain, bahwa, saya mau berhenti, mau berhenti jadi Ustaz, ini adalah kesatren, kejalanan ini saham, Alhamdulillah kan, udah berdiri satu gedung, insya Allah, mudah-mudahan, jalan lah, tapi waktu itu, teman-teman saya, saudara-saudara saya bilang, yang mandi Ustaz, masa baru lahir, udah berhenti, nah waktu itu, Mas Unang mungkin ingat ya, saya sebelum berangkat ke Lombong, saya bilang, Mas Unang, Mas Unang kunci gitu, jadi, gak boleh ada yang menyairin, karena waktu itu, saya udah depan yang usantren, jadi emang gak, siapa aja udah boleh ngambil gitu, udah gak perlu konfirmasi lagi, ada beberapa orang yang silahkan ambil gitu, saya mengingat itu, istri saya, jarang-jarang ngomong begini, bener ya Pak, ini dikunci ya, udah jalan sedekan lagi, sekarang kita jadi petani aja, kita kebun, kita nyari sawah, kita nyari ladang, kan 2 miliar nih, Insya Allah hidup di sekolah bumi lah, jadi rakyat kecil di 2 miliar gitu, tapi kata Allah pasukan, Allah pasukan, saya akhirnya bilang sama Jamil Jais, yaudah, nanti pulang dulu ke pusatren, nanti habis acara waktu dia, habis acara aja lah kita berhenti, nah karena gak jadi berhenti, orang-orang yang terbuka lari lah, posisi terakhir, saya mengingat itu 1,9an lah, karena udah dicairkan kan voucher 200 ribu dolar itu, saya kaget sekali, ketika acara MDN itu tanggal 14 Juni 2008, tanggal 18 nya cek saldo, itu 30 juta, begitu dicek saldo ini 30 juta, kan gak jadi berhenti tuh, oh begitu gak jadi berhenti, saya tunggu apa, undang tuh, udah buka lagi nih, siapanya yang ngambil lagi-lagi, kita juga jalan lagi tuh, rasu-rasu ini, rasu-rasu ini, sadar-sadar, begitu pulang, tanggal selesai, tanggal 18 Juni kurang lebih, atau menunggu dan ini, jadi uswakunah sana, kisah ini jadi kisah uswakunah sana, sama sekali saya gak ada perasaan ini, insya Allah, ini buat talk for the act of giving gitu, the act of giving, apalagi kalau saudara punya perusahaan, punya saldo, oh gak usah main-main, gue punya saldo, oh gak usah, oh gak punya saldo, ini musimu gitu, seanggal 14 Juni ajara selesai, 18 Juni saya perasa, rekening 30 juta, ini ngomong apa sama istri saya ini, padahal kan, saya ngomong sama istri saya, iya, insya Allah kita kunci ini buat, buat, kita hidup ke depan, jadi kita gak pasti dicerka, kita pastikan kita, mana-mana dagang, 30 juta, ya saya ngomong istri saya, ya maaf nih, akhirnya tetap sedekat juga, sana, sini, sana, sini, ini kan jadi tanah, jadi segala macem, di waktu yang sangat mepet, kita bebasin parkiran, segala macem, eh alhamdulillah istri saya, luar biasa beliau bilang gini, apa-apa, masih ada 30 juta, yaudah kita mulai aja, 30 juta, ya tutup, 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 eh tanggal 19 nya, saya yuna, saya yuna sama salah satu telko di Indonesia, datenglah saya kesana, lalu ngobrol, 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 baik itu sepakar, menjadikan saya ambasador ya pak, menjadikan saya brand ambasador, waktu itu, dipegang oleh Luna Maya, Luna Maya tempatnya terakhir, diganti sama Ustadz Maya, waktu itu, waktu itu, nego harga, GM nya bilang, berapa nih, bayar usaha, wah, mau membayaran lah, kita kalau mau membayaran tuh, suka rada sepak gitu, emas gitu jangan, saya bilang gini, pak, nggak usah mau membayaran lah, jalan aja dulu, oh nggak bisa, kita, kita nih, perusahaan harus, ada, rangkaian apa itu, saya tanya, perlu namanya berapa ya, wah, itu nggak bisa tuh rahasia, rahasia orang gitu, kita nggak bisa buka, hmm, terus jadi gimana, ya Ustadz Maya, sebut berapa, gini, 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 yaudah, bayar saya, 10 kali lipat, lu namanya, saya nggak tahu, namanya berapa, tapi bayar saya, 10 kali lipat, ini, nanti, gue masih sebenarnya, gue biar tau juga, berapa sih, angka ya, ini, dia bilang, wah, itu ada bos lu, di belakang, entrat, sama bos, yaudah, ngomong aja, masih bos, yaudah, ternyata, pak, saya dibayar tuh, 500 ribu dolar, kira ya, amazing nggak sih, 200 ribu dolar, tanggal 14, eh, tanggal 14, tanggal 8 lah, tanggal 8, saya bilang, stop, terus nggak jadi, dibuka lagi, tanggal 18, tinggal 30 juta, tanggal 19 aja, jadi 500 ribu dolar, bisnis dimana sih, bisnis dimana, yang dalam waktu 2 minggu kurang, 2 minggu kurang, saya jadi mikir, wah, gila, 200 ribu dolar, waktu itu, pas saya nih, pak, tapi, nggak, nggak ambil dulu, dan kemudian, eh, terko itu, mau pakai monyet, ganti, ya simpansi, gede itu, anak saya bilang, oh, katanya nggak kira nama, aku nih, monyet, pak, ini, ini, kayak di Iban juga loh, ini orangnya masih ada, kalau, saya tanda tangan 2 miliar, dijepret foto juga nggak, dipakai buat iklan televisi gue, tidak, saya juga tidak dipakai oleh beliau, untuk bicara di mana-mana, atau sama uang, nggak, setiap saya bicara, saya tetap dibayar lagi, secara profesional, aneh, pak, gimana, kok, gue kayak tanda tangan gitu aja, nah ini masalah, iklannya nggak jadi, nggak jadi loh iklannya, nggak jadi loh, GM-nya juga pindah ke Telco Live, tapi akhirnya nggak termasuk, dan yang muncul, muanyet, makanya jadi, gede gini marah saya, ih, bapak tuh, katanya ganti dulu namanya, aduh, ini muanyet, 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 nah, disitulah kemudian, saya ngeluarin buku yang kedua, yang pertama, The Power of Giving, Merit of Giving, buku berikutnya, The Art of Giving, apa tuh The Art of Giving? kayak bilang sama teman-teman saya, anda punya berapa, 1 miliar, oke, ambil 100 juta, buat anda jalan-jalan kayak Allah, oh gini udah jalan, oh gini udah jalan, habis itu 100 juta, lalu yang 900 juta, setayah, lu balik, 9 miliar, luar biasa, balik, 9 miliar, disitu juga, kemudian saya berhitung, saya salaman, saya salaman, disini ada gak yang muka baru, yang jarang dengerin saya, nggak iya kan, semua di Seoul disini, muka lama semua, tapi boleh saya testimoni sedikit lah, di luar belakuran, ada gak yang punya kendaraan? yang punya kendaraan? pasti ada dong, dan udah ada beri KB nya, ada gak? siapa yang berani ngajuk? oke, Pak Haji, kendaraannya apa? Toyota, Toyota, Toyota apa ya? Fortuner, 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 itu harga kira-kira 400 juta, oke, waktu itu saya keluar, di Alphard giving, modelnya kayak begini, bukan solo, bukan siri, saya bilang, kalau saya salaman, wapak, maka besok pagi, besok pagi, itu, Alphard baru, udah ada di garasi wapak, besok pagi, salaman sekarang Fortuner, besok pagi, Alphard baru ada di bawah, itu di Alphard giving, bukan cuma di power of giving, tapi di Alphard seni bersedekar, terus tentu orang bertanya pada saya kan, nanti kayak Tuhan nanya, yang menjamin besok, oh bakal ada Alphard baru, pakir tuh, iya, sebab Alphard fortuner itu, saya akan jual, harga berbekas, sehingga 400 dong partinya, tapi 300, atau 200 setengah gitu, nah, Bapak sedekain, 150 juta saja, yang 100 juta nya, nyewa mobil apa? inilah di Alphard giving, seni bersedekar, bisa sedekar gede, kebilangan mobil, malah tambah baru, tambah baru nih, tambah baru, sininya nyolek, iya, tapi nyewa, hilangin lo gini, gak ada tau juga nyewa, emangnya mau pasang sticker nih, nyewa nih, begitu kita bayar tol emas, ini nyewa, gak mungkin lah, ini mati saja gitu loh, kalau dari tangan pemakai, itu Alphard baru, ya kan 25 juta, kalau pas konci, berarti bisa pakai 4 bulan, 4 bulan, kalau kita anggari 100 juta buat sedekar, eh, 150 juta buat sedekar, lalu 100 juta buat sewa, bisa pakai 4 bulan, lalu kemudian orang-orang bilang, wah kalau gitu, bulan kelima nyusain loh, wah, gak bener nih, orang yang ilmunya lawas aja, law of attraction, ilmunya baru 6, new age movement, belum ilmu pun payah pun, mereka percaya loh, if you think, jika kamu mikir, 5 bulan ke depan kamu bakal punya mobil baru, kamu bakal punya, nah kita ini bukan cuma berlip loh, kita lah pakai sejata, pakai doa, ibarat kata, sambil nunggu, Allah membayar kita, 5 bulan yang akan datang, kenapa kita gak geser gitu kan, kalau kita sewa, kenapa kita sewa, ini kok di ato gibi, kita semua mantu, tahan, nombongan mertua, semalam kayaknya abis dari usap maju ya, iya nih, ilang itu fortuna, kan mamu udah bilang, jangan dateng bahaya, lu mertu bakal nanya pak, lu mertu bakal nanya pak, lu mertu bakal nanya, istri juga bakal nanya, kalau situ gak bagus komunikasinya, jangan dateng aja, supaya mereka tidak bertanya-tanya, tapi di ato giving, lu pas, seperaunya sedekah, seperaunya lu sewa, di ato giving loh, ini di ato giving, jadi, sedekahnya disapkan, jadi, tapi tidak kehilangan rasa, siapa yang punya rumah, ada sertifikannya, siapa yang punya rumah, ada, apa namanya, suraranya, lu bilang, saya punya, berapa harga rumah itu, 500 juta baru satu, oke, gimana kalau saya kasih, rumah yang sahabat 2 miliar, kalau ada sertifikannya, 500 juta, oh, wah, dia pengen jamin, jamin Allah, tapi besok langsung pindah, besok langsung pindah, saya kasih tau, caranya gimana sama, caranya, 300 juta aja, silahkan, yang 200 juta, sewa, lah, geluser itu, akan ngomong begini, gue enggak enak dong, sewa, dari mulai, ente pakai Fortuner, emangnya, itu dudukin BPKB, ente dudukin rumah, emangnya dudukin sertifikat, kan tidak, kita dudukin fisiknya, kita pakai fisiknya, bukan suratnya, dan saya berani memastikan, kalau anda sedekanya, 300 juta, lalu punya cadangan sedekah, eh, cadangan ngotak 100 juta, itu rumah lebih bagus, dari 5 juta, oh, anggarannya 100 juta, kau pernah tahu, insya Allah lah, lebih bagus, atau memang enggak, ya 200 juta aja sekalian, itu kan udah kelasnya, udah kelas menteng, ya kan 200 juta itu udah kelas menteng, tiga bulan, lu makin kemarin itu, Tuhan makin kemarin gitu, ada short time gitu, lalu, anda percaya aku, bisa bayar 6 bulan, itu lah yang kita percayain, itu jadi, kalau kita bilang, saya percaya Allah, tiga bulannya selesai kalau di, buktiin dulu, tiga bulan, the app of giving, semi bisa dekat, nah 2008 itulah, akhirnya kami memutuskan, untuk menyetekahkan, semua, semua, bukan cuma anak-anak nih, tapi semua, termasuk rumah yang kami diami saat itu, dan Allah Allah, harus begini mas saya, enteng bener, enteng, ini terkait rumah pak, yang saat itu saya tinggalin, enteng, yang berat nomor tua, umpunya dia pak, berat nomor tua. . 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 Saya bilang sama Mertama Idritaya, Ma, udah, ngeselin rumah. Ih, aku ngomongin sebesar aja. Ini kan punya emak. Gue nanya si Basri. Yaudah, kita duduk aja, ngobrol aja. Dan hari ini, Pak Mertua saya menikmati hasil tanam adi. Menikmati, dapet suami wadu. Janganlah, Pak Mertua saya. Lahir tahun 70. Iya lahir tahun 70 ya. Nah, tahun 70 saya sempat kalah juga ya. Waktu pertama kali datang bunyi nih kalau jodoh saya gitu. Bulurnya 34. Saya waktu itu, eh, nggak 34 nomornya. Pokoknya kacang berapa tahun gitu, kacang 6 tahun. Udah, udah terima. Yaudah lah, nggak apa-apa jodoh saya tuahkan dikit gitu. Gak punya jumlah tua. Jodoh saya anaknya. 14 tahun kan waktu itu. Jadi sisanya 14 tahun. Abla dulu kalau ngasih anak, belum ada. Belum diselamat. Wah, bagus gitu ya. Kalau buat corporate, asik, Pak. Asik main begitu. Jadi harus ada satu perhitungan yang di luar cash flow. Di luar hitung-hitungan matematis gitu. Ambil dari rumah ketika, mau nonton berapa sih? Kita tahun kemarin 200 miliar, Pak. Terus tahun ini? Ya, 3 kali 4 lah. 600 miliar. Ya sudah. 600, kalau 10 persennya berapa? 60 miliar, Pak. 60 miliar dibagi lagi 4. Berapa ya? 12 miliar, Pak. Kurang lebih ya, berapa? 15 miliar. Ya sudah. Ada apa yang kita saldo 15 miliar? Ada apa? Bagian. Oke. Dan demi Allah, Pak. Corporate-corporate yang berbasis keuangan, mereka tidak akan pernah mengenal sedekah di luka. Mereka akan bingung. Ini nyatetnya apa ya? Ya, saya pernah diundang oleh salah satu perbankan besar. Tiga besar perbankan. Dua itu mengundang kita. Dulu, Pak. Saya sudah kaya dukung, Pak. Datang benerin keuangan orang. Datang menyehatin orang. Datang mengundang isi Allah SWT. Setelah melakuin rumah orang. Pakainya pekerja di sedekah. Ngumpul itu dari mulai presiden direkturnya sampai direksinya. Ketika waktu itu mau merger, salah satunya itu bermasalah. Tiga bang besar, dua merger, pasti tahu lah salah satunya siapa itu. Yang dua ini bermasalah salah satunya. Saya bilang harga mati. Harga mati. Sedekah itu harga mati. Aku bingung ya. Oh, ini pencatatannya dimana ya? Karena enggak ada nih. Di depannya enggak ada, enggak dikenal. Saya bilang, ya cobalah diakalin gimana caranya. Lalu terjadilah kemudian penyiasatan. Ketika kemudian bang tersebut bilang, yaudah usah jalan, saya ingat, pakai yang lain. Supaya saya tidak dianggap subjektif. Dipilih lewat itu dompet luafa. Jadi setiap orang nge-debit kategori, setiap orang transaksi, itu langsung dipotong di muka untuk menyiasati hasilnya kok. Luar biasa. Sebagai kehormatan, waktu itu saya dipanggil untuk ikut telekonferensi ke Tokyo mau menjelang rupsi. Nah, yang undang saya waktu itu, ketua lastnya, istilahnya gitu ya, ketua lembaga ambil zakatnya. Saya dodang naik ke lantai sekian di ruang yang kecil sekali. Kemudian ketua lastnya sebut ngomong begini, Maaf nih Ustaz, kita bukan direktur nih, tempatnya jelek deh, terus dia bilang, mau gak jadi direktur? Mau gak jadi direktur? Gimana caranya Ustaz? Ini gak mungkin lah, saya udah tua nih, teman-teman udah jadi pimpin wil, segala macem saya, jalurnya juga udah gak ada, jalur pelabdihana, jalur sekolahnya udah gak ada, enggak, 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 insya Allah pasti bisa. Gimana caranya? Ya sudah, pokoknya saya cerama, cerama saya buat bapak. Gitu saya bilang, lalu saya cerama lah, buat ikut orang, padahal beratusan orang, tapi saya cerama putih, hasilnya apa? Oke, deal. Apa dealnya? Dia sederhana satu tahun gaji. Sederhana satu tahun gaji. Amazing loh Pak, tiba-tiba dia jadi direktur. Pukul itu jadi direktur, dateng lagi ke saya kan, dia nemuin saya di pengajian saya, terus dia bilang, sepuluh gak asal ini, saya jadi direktur. mau jadi direktur, dia bilang, ini dulu deh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ya mau jadi direktur gimana? Udah, bilang aja sama acara aja semua, sampai detik akhir jadi direktur utama, pensiur, gue tau tuh, tau masih ada yang lain Pak. Dan tantimnya kan gede banget Pak. Tantim yang saya dengar saya waktu itu 4 triliun Pak. Dibagi cuma berapa direksinya. Artinya ketika orang berkikar, gajinya mau dilepas gitu, sebenarnya enggak rugi juga. Tantim yang diuruskan, kalau tadi menyokutnya, ya untungnya bisa kayak apa tau kan. Jadi, sekali lagi saya bilang, it's time to spiritual company, di urusan ini, saya coba kecilin dikit, sesungguh spiritual itu, enggak cuma saja kayak apa sih, ada yang lain-lain. Tapi kita coba projectin di urusan kita, emang sedikit, luar biasa. Luar biasa. Ketika Mas Unang masih di kerajaannya, di salah satu bangsa besar juga, kita trading. Kita trading ke sebelas kambil saat itu. Isinya cuma sedekat. Mulai dari pala cabang, pala wilayah, karir manajer, cuian dan segala macamnya, sampai ke Sabang. Itu bukan saya yang menyatakan. Hasilnya apa? Presiden SPN ngirim tuh, ngirim kemudian short message ke beliau yang saat ini sekarang menjadi menteri, bahwa indik harga saham kandungan, membaik, karena kermis dia bangun tersebut, membaik. Ada satu pengen disitu, yang disumasuk. Habisnya happy itu. Habisnya secara, secara sains, sedekatnya berusaha. Terbukti. Kisah terakhir, mengandang-andang Allah, Marendo'i kita semua. Habis ini saya, bahu-membahu dengan saudara-saudara semua. Artinya saya tidak, cuma menyuruh saudara, di cookie bag saudara semua itu, ada proyek-proyek yang tadi disampaikan. Ima itu diselesaikan di sini, atau ima diselesaikan di luar, kita bersaudara lah. Gampang kita bisa SMS-an, bisa BB-an, atau saya bisa datang, ngirimin orang, tentang selatu-selatu satu demi satu. Tapi kita nanti akan berhubung. Tidak ada yang berhubung. Tidak ada yang terakhir ini, tentang corporate recovery. Ini pernah saya tulis di majalah kata tahun 2005. Corporate recovery. Ada satu perusahaan, yang bermasalah secara keuangan. Kertas juga bermasalah. Mutang susah buat. Walaupun mendapat, harganya tidak berubah. Tapi perusahaan tersebut, Pak, kakak berada, memutuskan untuk bersedekasi. Hal yang luar biasa, mungkin terjadi. Bukan cuma corporate-nya itu recover, atau terkait di buka, tapi untung, Pak. Karena tiba-tiba ada yang hutangi kertas, yang kekurangan jumlahnya, dan hanya dengan pembayaran yang juga super bingkat, cenderung terserah. Dan akhirnya perusahaan tersebut, sampai sekarang, dan salah satu ongannya, ada di sini, Bang Fahid al-Bintang. Nah. Jadi, sepertimana corporate recovery, itu bisa tanya beliau. Corporate recovery yang lain, tapi sesudah dijanji yang terakhir, kita ada dengan Haji Indra. Alhamdulillah, sekarang menjadi partner kami di property. menunggu Allah, melancarkan perusahaan kita. Terakhir, saya ingin memperkenalkan sahabat saya dari Malaysia, yang jauh-jauh datang, menghormati kita semua, dan ikut bersedekah. Beliau seorang pengusaha, yang lagi menikmati masa-masa sedekah, di masa-masa sulit. Jadi, masa sekarang ini, bukan masa yang menguntungkan buat beliau, tapi ini masa sulit. Tapi justru di masa sulit ini, aneh menurut beliau, beliau bisa bersedekah, ke santero dunia, atau masuk ke PPPA, kemarin beliau menyedekahkan 300 ribu ringgit. 100 ribu ringgit ya, 100 ribu ringgit, Malaysia tersebarat, kurang lebih 300 juta. Kita sama-sama, panggil ke depan, Dr. Rosmi, dari Malaysia. Silahkan ke depan, Dr. Rosmi. Sini, depan aja. Alhamdulillah, kenapa firman? Kemudian, Pak firman. Ini beliau, sengaja terbang langsung dari, apa? Alhamdulillah, tersehat. Thank you, thank you banyak. Beliau, mengamati darah Quran, dan kemudian, mau ikut berdedikasi, termasuk buat, pembangunan Tafis Tower, yang, kita akan segera bangun, dengan, apa namanya, biaya yang cukup besar, tapi insya Allah, beliau juga punya komitmen, di sepanjang usaha yang baru ini, di tahun 2014 ke atas, beliau akan dikasih untuk Tafis Tower. Kita, tribut berbeliau, polio ini, untuk memberikan satu dua tanya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada, yang, saya hormati yang mulia, murabi ustaz sumasur, hadirian saya hormati, sebenarnya saya dari Malaysia, dan saya sudah mengikuti, murabi ustaz sumasur, hampir setahun, daripada, daripada YouTube, through YouTube. Alhamdulillah, saya pun mengingat makan sedekah, tapi lebih jangkir, sedang mengikuti banyak, taksi atuhan, dan cari, dan segi-segi, segi-segi, sepikirkan kepada, murabi ustaz sumasur, dan untuk kongsi dengan, ibu-ibu, apa-apa yang saya, kasihi, saya punya, perusahaan, di uji pada tahun 2012, sedikit sebotas, daripada pesaing, dan juga ada, masalah, dimana, dalam tempoh, hampir dua tahun, saya, konggian hampir, 100 juta, injik Malaysia, terlalu banyak, dan saya menggunakan, keada, infak, sebagai, solusi, untuk keluar daripada, apa ini, masalah, kewangan, yang begitu, luar biasa, dan saya infak, di merta, di Gaza, di Yemen, di Mesir, di Syria, di Malaysia, di Patanik, dan sekarang, Alhamdulillah, bertemu dengan, murabi ustaz sumasur, insyaAllah, saya komit, untuk bersama, dengan, sederha-sedari, apa ini, bapak, bapak, ibu sumasur ini, insyaAllah, saya juga, ada menggunakan perusahaan, di Indonesia, PT Rozmi International, perusahaan, yang menunjukkan, produk kesihatan, insyaAllah, dengan izi Allah, akan, berjaya di sini, insyaAllah, dan mudah, itu saja, so, terima kasih, 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 atas kehadirannya, terima kasih, 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 Ya Allah Sedekah Akan membuat teman-teman punya perusahaan Jaya Langgan Maka Berkat Maka kau yang maha menaksikan Yang maha mengetahui Sampai lubuk hati teman-teman yang hadir Yang mewakili perusahaan Masing-masing Bila terbesit saja niat itu Belum lagi terbukti Belum lagi terealisi Mohon catatkannya Pada mereka semua Pertolongan Kemudahan dari Atas segala apa yang menjadi tanggip perusahaannya Atas segala apa yang menjadi masalah dari perusahaannya Atas apa yang menjadi hajar Keinginan Dan doa-doa perusahaannya Dengan bantuan dari Ya Allah Lewat jalan seduka Mudah-mudahan Tanda imam manfaat juga nanti Adalah orang-orang yang tepat Orang-orang yang benar Orang-orang yang mempas Pasuk kami juga Yang dari darulah Dan yang di lembaga yang aman Yang bisa menentangkan Jutaan lagi Manfaat balik Buat kewanfaat dari perusahaan Perusahaan yang menyisihkan Dan yang darulah Dan agamamu Ya Allah Ya Allah Apa yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Maupun individu Individu pada malam hari Kau punya janji akan dikembalikan Bukan cuma dua kali lima Bukan cuma sepuluh kali lima Bukan cuma tujuh puluh kali lima Bukan cuma tujuh ratus Atau bila mati datar Engkau bahkan menjanjikan dirimu Sebagai balasan Untuk mereka semua Semua akan duduk di sampingmu Ya Allah Akan kau izinkan kelihatmu Ya Allah Engkau perkenankan kami semua Juga duduk di samping konsolmu Ya Allah Yang kau cinta Ya Allah Sedekah yang habis Sedekah Tengah adalah rezikimu Sedekah Tapi Engkau Lai memberikan kesempatan Kami bersedekah Maka jika ini Yang terjadi Berikanlah kesempatan Ini juga Setelah kami yang berlir Setelah kami yang berakhir Setelah kami yang kikir Berikan kebahagiaan Yang sama Ya Allah Supaya mereka semua Lebih maulah Lagi bersedekah Lebih maulah Lagi berterma Lebih maulah Lagi kemudian Menyikahkan alatanya Di jaman Ya Allah Beri yang mereka Beri Kehati dari sisimu Ya Allah Dan jadikanlah Semua orang yang kami beri Di depan harinya Bisa memberi Bisa menjadi orang-orang Yang di atas Bukan yang di bawah Berikan berkahan Untuk seluruh awam Dari terhormat Mulai dari yang paling atas Sampai yang paling bawah Mulai yang dikenal Tapi yang tidak dikenal Mulai yang tercatat Sampai yang tidak tercatat Mulai dari yang kelihatan Terikalah Dari keberkahan Hidup Dari Pertolongan Mulai dari Dua natur Yang paling buruk Hingga yang sekarang Masih adanya Akan datang ya nanti Untuk segala Hajatnya Doanya Hidup dan mati Turunan-turunan Orang-orang tuan Sebagai sedekah Yang menyelamatkan Dia Nanti di hari Hisat Nanti Ya Allah Perkemuan kami ini Bukan pertemuan yang terakhir Tapi menjadi awal Selatuh rahim Kami lagi Lebih baik Dari masa yang akan datangnya Assalamualaikum Alayhi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillah Alayhi wa sallam Mohon izinnya Bapak Ibu yang namakan Allah Lepas ini Nanti Teman-teman dalam Quran Akan mengetuk Pintu Bapak Ibu semua Bertanya Apakah ada Kelanjutan Dari acara hari ini Atau tidak Dan tidak usah ada Keberatan apapun Karena kami percaya Apapun yang kami lakukan Hari ini Maka hasilnya Bukan hanya Dari ruangan ini Tapi dari perusahaan-perusahaan Lain Yang menjadi sahabat-sahabat Dari Bapak-Bapak semua Sesungguhnya Yang menjadi marketing Bukan kami Tapi yang menjadi marketing Malam hari ini Adalah Bapak Ibu semua Menyampaikan kepada Perusahaan-perusahaan lain Menjadi Mitra Atau kolega Dari Bapak Ibu semua Bahwa tidak ada kurang Ada program-program Insya Allah Trusted Dan profesional Setahamanan Yesukumullah Assalamualaikum Buat manitia semuanya Yang sudah membantu Maupun yang di belakang layar Buat mensi kita Pakat min Para santri-santri Semuanya Dengan Allah Kita mengundangkan semuanya Buat kawan-kawan Mas Teremoan Ibu Ana Dan teman-teman yang lain Yang tidak bisa Sehidupan 111 Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Di awal tahun Dalam keadaan Yang lebih bahagia Salam Buat keluarga semua Doa yang disumasuk Mudah-mudahan Maymunah Ya Lalu istri koma Istrinya Ustadzaya Jadi Maymunah Biasanya istri koma Bisa sehat Bisa panjang umur Bisa menemani Terus Semua Dan bisa menyaksikan Ada presiden RI Yang hafiz yang diranti Mimpian saya Insya Allah itu Melahirkan Melahirkan Bukan jadi Ini tolong catat Melahirkan Bukan jadi presiden Melahirkan Becuali takdir Yang mulia-mulia Saya Betul-betul Mengeri wakar Boleh teman-teman Santri juga Selamat Dari Khazatullah Dari fitnah dunia Dan doa ini kembali Bapak Dari Bapak Semua Dengan doa Dari Palaikat Allah Sampai Mari kita Sama-sama Tutup Yang lain Taja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh